Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di keluarga luks ya Kali ini dengan pengaturan keuangan bulanan part 2 Ya kalau yang sebelumnya di part 1 itu adalah pengaturan keuangan saat kondisi gaji pak luks itu normal Dan kalau ini setiap bulannya itu pasti ada perubahan Kalau normal ya pakai yang part 1 tadi Kalau tidak normal saya akan membuat lagi seperti ini planningnya Nah di planning part 2 ini karena gaji pak luks tidak normal Yaitu Rp1.750.000 Karena bulan kemarin bulan Juni pak luks sering izin ya Karena ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan Jadi gajinya mendapat potongan Nah disini prosentasenya di setiap bagian pun akan berubah dan berbeda Nah seperti di bagian pokok wajib ini menjadi 85% Dan ada beberapa yang saya potong Seperti bulanan Bulanan ini menjadi Rp400.000 yang sebelumnya Rp650.000 Dan mingguannya pun menjadi Rp400.000 yang sebelumnya dari Rp500.000 Sedangkan untuk zakat ini menjadi tetap 3% Tapi totalnya pun kan menjadi Rp53.000 Karena zakat ini kan diambil dari penghasilan ya Jadi 3% dari zakat gajinya pak suami pak luks Dan tambungan pun ini yang kami dulukan di bagian investasi Atau karena ini bagian ini kami bayarnya di kooperasi Jadi setiap bulan itu kami memasok uang Membayar ya Bayar jumlah uang Rp200.000 setiap bulan Itu di sana di kooperasi tempat suami kerja Dan yang Rp10.000 dari tabungan ini nanti akan masuk di dana darurat Begitu Nah ini Kayak bulanannya tinggal Rp400.000 Sedangkan belanja bulanan ini targetku Rp476.500 untuk bulan ini Itu adalah beberapa barang yang perlu dibelikan Tapi karena nanti lihatlah waktu belanja nanti tinggal berapa gitu ya Dan sekarang waktunya saya memasukkan sesuai planning masing-masing pada tempatnya Nah ini saya masukkan SPP dulu Karena SPP nya nanti akan saya gabung dengan zakat sodaku Ini saya bayarnya kan saya lewatkan di amil zakat yang ada di yayasan sekolah Mas Maulana Jadi saya bayarnya jadi satu dengan SPP Itu Rp306.000 Rp305.000 ya sebenarnya Tapi kan ada lebih Rp1.000 Daripada cari Rp1.000.000 Dan yang tulisan BI ini Saya masuk di investasi ini tadi atau nabung ya Rp200.000 saya masukkan disini Lanjut Ini listrik Rp150.000 per bulan Disini ya Rp150.000 Ini saya listriknya bayar 2 rumah Yang rumah saya Rp150.000 Yang Rp100.000 Dan yang Rp50.000 rumah ibu Karena kita juga masih pakai listrik dari ibu juga Jadi juga ikut Dan ini pulsa Rp102.000 Masing-masing Rp50.000 Pak suami Rp50.000 Dan saya Rp50.000 Itu Lanjut Ini gas Gas biasanya saya habis Kadang habis 1 Kadang habis 2 Jadi tidak pasti ya setiap bulannya Jadi saya anggarkan 2 Sedangkan selanjutnya Sampah ini Karena saya pakai Jasa pengangkut sampah Yang ada di Desa Ini Anggarannya Itu Rp20.000 Setiap bulannya Itu murah termasuk murah ya Rp20.000 Sampahnya sudah dibawakan Sampai tempat ya Dan ini zakatnya Karena tadi Sisanya Rp3.000 Yang Rp1.000 Masuk di tadi Dan ini tinggal Rp2.000 Masukkan di zakat sini Nanti Bisa dikasihkan Pada siapa saja Yang Kebetulan waktu lewat Ada yang nyeberangkan jalan Atau keponakan Minta jajan Pokoknya Nanti Seketemunya Dan ini untuk mingguannya Saya bagi ya Ada minggu 1 Terus nanti lanjut Di minggu 2 Minggu 3 Dan Seterusnya Sampai minggu keempat Soalnya kalau langsung Jadi satu tempat Biasanya saya itu Ambil aja Gak apa-apa Yang minggu depan Gak apa-apa lah Karena dasarnya Saya sendiri itu Boros ya Dulunya Nah ini saya juga Masih proses belajar Dan bensin ini ya Bensin ini untuk Motor Dan jaraknya dekat Jadi 100 ribu saja Insya Allah cukup Nah ini Karena Anggarannya Dari Pokok itu 1.487.000 Dan Setelah dirinci Ternyata Hanya 1.467.000 Sisa 20.000 Ini Masuk di Saya masukkan Di bulanan Jadi Bulanannya Jadi 420.000 Begitu Nah Semuanya Sudah masuk Dan ini Sisa 10.000 Tadi Saya masukkan Di dana darurat Dan ini Sebenarnya Masih dalam Proses belajar Karena saya Masih Terus belajar Belajar Dan belajar Karena Saya juga Bukan Seseorang Yang ahli Dalam keuangan Dan harus Terus belajar Ini Seperti ini ya Rinciannya Nanti Planningnya 85% Di pokok Dan Segini Bulanannya Nanti Realnya Akan saya tulis Di sebelah sini Nah Begitu Belanja Bulanannya Pun sama Ini memang Anggarannya 476.000 Planning Belanjanya Segini Tapi nanti Pasti ada yang Dikurangi Hasil Realnya Nanti akan Ditulis Di sebelahnya Juga Seperti bulanan Ini Berkurang Ya Gak apa-apa Insyaallah Cukup Sesuai Sesuai Kebutuhan Dan ini Untuk Mingguannya Belanja Mingguannya Nanti saya tulis Menu-menunya Disini Terus Belanjanya Apa aja Disini Dan Ini Adalah Cadatan Pengeluaran Dan Pemasukan Yang ada Keterangan Debit Kredit Dan Saldo Dari Penghasilan Bulanan Kami Nah Demikian Sudah Kami Sampaikan Semuanya Semoga saja Bermanfaat Terima kasih Untuk dukungannya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh